Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadir Allah SWT, atas semua limpan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan pada siang yang cerah ini untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan selawat kepada dijungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radoyendra SSIMSC, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoyendra.com. Kita terus membahas soal. Tidak ada henti-hentinya untuk berbuat kebaikan, menyebarkan ilmu di dunia maya. Terus membahas soal, karena kita tahu berdasarkan pengalaman-pengalaman dulu bahwa teori perkulian tadi bisa dipertajam, terutama mata kuliah matematik, kalau ada contoh soal yang jelas. Bagaimana cara memperkuat mahasiswa Indonesia dalam bermatematika jika contoh soal tidak ada? Okeylah kalau untuk yang kemampuan di atas rata-rata, mereka bisa memahami dengan cepat. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang memiliki kemampuan yang sedang, yang sederhana? Tentu harus diberikan motivasi-motivasi yang kuat, yang tajam untuk memahami perkuliahan mereka. Untuk itu, Radoyendra SSIM hadir bersama mahasiswa Indonesia untuk memberikan motivasi, bahan materi dalam mempertajam pengetahuan. Okey kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita sudah masuk kepada seri yang ke-123, nomor 5.68 dan 5.69. Kebab 5. Kita coba lihat soal yang akan kita bahas. 5.68 A, find the mean and variance in the exercise 5.65 of the random variable X, representing the number of persons among 10,000 who makes an error in preparing their income tax returns. B, according to the service of theorem, there is probability at least 8 per 9 that the number of persons who make errors in preparing their income tax returns among 10,000 returns will be within what's interval. Soal ini mirip dengan soal sebelumnya. Kita berpandu kepada soal yang 5.65 dalam soal ini. di mana soal 5.65 ini katanya terdapat satu di dalam seribu orang membuat kesalahan dalam penghitungan pajak. Jadi jika 10,000 form dipilih secara acak dan diuji, jadi katanya dalam soal 5.65 ini ada peluang yang sangat kecil melakukan kesalahan satu per seribu. Satu di dalam seribu orang. melakukan kesalahan 0,001. Untuk N yang sangat besar, yaitu 10,000. N-nya besar, kejadiannya kecil. 0,01. Maka soal yang A, itu dapat kita jawab dengan rata-ratanya N-nya sama dengan N kali P. N kali P, yaitu 10,000. 10,000 dikali dengan 0,001, yaitu 10. Nah ingat, poisson adalah satu-satunya distribusi yang memiliki rata-rata sama dengan variasi. Jadi kalau rata-ratanya 10, variasinya juga 10. Oke, selesai soal nomor A. Nah soal yang B, kita ingat kembali teorema Sebisev. Jangan lupa N-nya kurang K. Kali simpangan baku kecil dari X, kecil dari N-nya ditambah K. Kali simpangan baku itu besar dari 1 kurang 1 per K kuadrat. Nah ini selalu rumus Sebisev itu kita hafal. Nah di dalam soal itu 1 per 1. Dalam soal diberikan bahwa untuk nilai 1 dikurang 1 per K kuadrat itu adalah 8 per 9. Ini dalam soal diberikan. Dari sini kita tahu K-nya itu adalah 3. Oleh sebab itu, parameter interval yang dimaksudkan adalah new tambah kurang K-teta berarti itu adalah new-nya tadi 10 tambah kurang 3 kali akar 10. Jadi interval yang dimaksud adalah di interval yang kita maksudkan dalam soal ini adalah di antara 10 kurang 3 akar 10 dan 10 tambah 3 akar 10. Dimana akar 10 ini adalah simpangan baku. variasinya tadi adalah 10, simpangan bakunya akar 10. Inilah interval yang dimaksud dalam soal yang diberikan di dalam B. 10 kurang 3 kali akar 10 dan batas atasnya adalah 10 tambah 3 akar 10. Jadi soal ini juga telah memberikan kepada kita pengalaman bagaimana cara menghubungkan Poisson dengan Cebicef Theorem. Theorem Cebicef. Dalam menentukan suatu interval. Jadi kalau kita coba lihat-lihat soal sebelumnya, ada binomial begitu juga bisa dihubungkan dengan Cebicef. Cebicef, geometrika, binomial negatif. Yang penting adalah new dan variasinya harus diketahui. Kita coba lihat lagi soal berikutnya. Kita coba lihat soal berikutnya. Soal 5.69. An automobile manufacturer is concerned about a fault in a braking mechanism of particular model. The fault can or rare occasions cause a catastrophe at high speed. The distribution of number of cars per year that will experience the fault is a Poisson random variable with the new equal to 5. Okay, what is the probability that most three cars per year will experience a catastrophe? B, what is the probability that more than one car per year will experience a catastrophe? Nah, dalam soal ini sangat jelas sekali disebut, dia memang sudah terdistribusi secara Poisson dengan variabelnya 5. Ini bukan A, ini boleh jadi lambda T, ini boleh jadi NU, sama saja. Mana yang enak saja. Jadi kalau begitu, untuk menjawab soal yang A, itu adalah peluang at most. Jadi peluang paling besar itu adalah 3. At most. Paling banyak 3. 3 paling banyak. Jadi ini dapat kita lakukan dengan cara manual, boleh untuk peluang X sama dengan 0. tambah dengan peluang X sama dengan 1. Ditambah dengan peluang X sama dengan 2. Kalau mau dicari dengan manual, ditambah dengan peluang X sama dengan 3. Kalau mau cari manual. Nah, salah satunya jika kita ingin menghitung peluang X sama dengan 2, kalau mau manual juga, X sama dengan 2, maka kita ingat rumus Poisson adalah eksponen min NU. NU-nya tadi adalah 5, eksponen min 5. NU-nya 5 berpangkat 2, karena X-nya 2 dibagi dengan 2 faktorial. Ini kalau dia menggunakan cara manual. Kalau dia 0 tinggal ganti 2 0. Tetapi kalau menggunakan tabel, maka dengan tabel dapat kita jawab dengan mendapatkan NU-nya tadi 5, R-nya 3. Ini kalau dengan tabel yaitu 0,2650. Berarti kalau dengan tabel dia langsung 0,2650. Ini menggunakan tabel. Ini dengan tabel. Kalau yang di atas, ini cara manual. Ini manual tadi. Cari satu-satu. Ini dengan tabel. Yang B. What is the probability that more than 1? Ada lebih dari satu. Yang B. Itu peluang X besar dari satu. Artinya 2, 3, dan seterusnya. Itu dapat dicari dengan 1 dikurang peluang. X kecil sama dengan satu. Kenapa kita tahu ini? Kita tahu teori ini karena dari statistik itu sendiri, dari ilmu peluang, peluang X besar dari satu, ditambah dengan peluang X kecil sama dengan satu, itu harus satu. Karena jumlah keseluruhan peluang itu satu. Maka ini dapat dicari dengan satu dikurang X sama dengan satu. Berarti ambil new-nya. Ini satu. New-nya tetap 5. Berarti nilainya adalah 0,040. Berarti dia satu dikurang dengan 0,0404. Oke. Ini dia. Ambil saja kalkulator. Satu kurang 0,0404. Oke. Saya rasa soal yang kita bahas, dua soal pada sesi yang 123 ini sangat menarik sekali. Masih bertumpu kepada distribusi Poisson. Ingat banyak hal yang mungkin kita dapat pengalaman dari Radu Institut. Bagaimana cara memandang soal. Bagaimana cara memandang teori. Bagaimana cara memandang meneliti. Silahkan gabung selalu dengan Radu Institut. Dan dapatkan teori-teori video-video baru. Yang akan dapat menambah keilmuan saudara. Tentunya dalam bidang teori peluang. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya Radu Yendra bersama Radu Institut Undur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.